Yo, salam dan selamat datang kembali di channel IAS Studio segalanya tentang animasi. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film animasi yang berjudul Monster University. Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Di sini menceritakan tentang Mike Wososki berusia 6 tahun dan bersekolah di Frington Elementary School. Ia bersama teman sekelasnya mengunjungi Monster Inns, sebuah perusahaan untuk menakut-nakuti. Yang bertujuan untuk memasok Monster Police dengan energi. Saat sedang berkunjung, Mike dan teman sekelasnya bertemu dengan Frank McKay, seorang karyawan perusahaan yang sedang bertugas. Frank memberikan tips kepada para siswa mengenai bagaimana cara menjadi scarer atau penakut-nakuti. Kemudian menyuruh mereka untuk menyaksikannya memasuki dunia manusia. Frank tidak menyadari bahwa Mike telah menyelinap masuk ke dunia manusia sebelum ia menutup pintu. Awalnya, Mike melihat dan mendengar Frank meraung. Lalu seorang gadis kecil berteriak ketakutan. Namun, sebelum Mike menyelinap ke kamar dunia manusia, seorang siswa melihatnya dan melaporkannya pada guru. Frank keluar dari kamar, diikuti oleh Mike. Saat Frank mengetahui apa yang telah terjadi, ia menugur Mike. Guru juga menugur Mike, tetapi Mike senang dan menyatakan niatnya bahwa ia ingin menjadi scarer ketika ia besar nanti. Beberapa tahun kemudian, Mike diterima di Monster University yang bergensi. 13 tahun kemudian, Mike yang sudah menjadi mahasiswa mulai mengambil jurusan scaring atau menakut-nakuti di Monster University. Pada hari pertama kuliahnya, Mike berteman dengan Randall Randy Boogs, seorang mahasiswa pemalu yang berhasrat ingin menjadi populer. Tetapi memiliki kesulitan untuk mengendalikan kemampuan komoplasinya. Suatu malam, saat sedang belajar, Mike bertemu dengan James B, Sully Sullivan, monster biru besar yang arogan dan suka berkelakar. Sully secara tak sengaja menerobos ke kamar Mike untuk menjembunyikan Archie, maskot babi Universitas Pertek, yaitu Universitas Saingan Monster University. Setelah saling menyapa, Archie mencuri topi Mike dan kabur. Mike dan Sully mengejar Archie untuk menangkapnya. Saat mereka berdua sedang berupaya menangkap Archie, Sully mengajak Mike untuk bergabung dengan Roar Omega Roar, sebuah organisasi populer di kampus. Mike mencoba bergabung, tetapi ketidaksepahamannya dengan Sully memicu persaingan antara mereka berdua. Mike dan Sully mulai bersaing untuk menunjukkan siapa scaring yang lebih baik. Sementara itu, Dan Hart Kribble, ketua jurusan scaring MU atau Monster University, mengumumkan kepada para mahasiswa bahwa ujian akhir semester akan menentukan apakah mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka di MU. Mike dan Sully mulai berkompetisi di luar kendali. Akibatnya, Dan Hart Kribble mengeluarkan mereka berdua dari jurusan scaring. Sully dikeluarkan dari organisasi. Tidak senang dengan jurusan barunya, Mike memutuskan untuk ikut serta dalam scaring game, pertandingan fisik untuk menguji kemampuan menakut-nakuti para monster. Berharap bisa membuktikan bahwa ia adalah scaring yang baik. Namun, saingannya adalah tim dari organisasi dan perkumpulan di MU. Secerca harapan muncul setelah Mike bergambung dengan Ouzama Kava, organisasi yang berisikan para monster canggung, termasuk pendirinya. Don Carton, Scott, Squeezy, Squibble yang gugup dan pemalu. Art yang ekstentrik dan berjiwa bebas, serta Terry dan Terry Ferry bersaudara yang kerap bertengkar, karena keduanya berbagi tubuh yang sama. Mike mendaftarkan Ouzama Kava dalam Scare Games, tapi masih butuh satu pemain lagi. Mike akhirnya dengan enggan mengizinkan Sully bergabung dengan Ouzama Kava, dan membuat kesepakatan dengan Dan Hart Crabble bahwa jika mereka menang, maka tim mereka akan diizinkan kembali untuk mengikuti kelas karir. Tetapi jika mereka kalah, maka Mike akan keluar dari masa universiti. Sully tidak beranggapan bahwa tim mereka akan menang, tetapi Mike tetap optimis dan menawarkan Gigi untuk melatih tim. Sementara itu, Randy bergambung dengan R Omega R dan meminta Mike untuk berhenti berbicara kepadanya. Di luar dugaan, Ouzama Kepa sukses melewati putaran pertama pertandingan. Saat pesta di markas R Omega R, gota R Omega R mengolok-olok Ouzama Kava dan mempermalukan mereka di depan seluruh kampus. Kunjungan rahasia ke Monster Inch mengangkat semangat mereka, dan Ouzama Kepa siap menghadapi R Omega R di babak final. Mendekat di babak final, Sully tidak yakin bahwa Mike adalah sker yang baik. Ketika babak final digelar, Sully memanipulasi perlengkapan pertandingan agar Mike bisa mencetak skor tinggi, dan dengan demikian Ouzama Kepa bisa memenangkan pertandingan. Saat Mike menyadari hal ini, ia sangat kecewa dan memutuskan untuk membuktikan pada semua orang bahwa ia bisa menjadi sker yang baik. Mike kemudian menerobos masuk ke pintu lab dan menggunakan pintu baru untuk memasuki kem musim panas di dunia manusia. Tetapi rencananya tidak berhasil, dan ia gagal menakut-nakuti anak-anak. Sully yang menyadari apa yang terjadi, segera memasuki dunia manusia untuk mencari Mike. Setelah menemukan Mike dan membujuknya, mereka berniat untuk kembali. Tetapi, Dan Hart Scribble menonaktifkan pintu, menjebak mereka di dunia manusia. Mike sadar bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa kembali ke dunia monster adalah dengan menghasilkan energi jeritan. Yang cukup untuk membuka pintu dari dunia manusia. Mereka berdua bekerja sama. Mike dan Sully menakut-nakuti orang dewasa yang sedang menginvestigasi. Menghasilkan energi yang cukup untuk mengembalikan mereka ke dunia monster. Tindakan ini menyebabkan mereka berdua dikeluarkan dari universitas. Tetapi, sebelum mereka pergi, Dan Hart Scribble mengakui bahwa aksi Mike dan Sully sangat mengesankan. Dan ia berharap semoga mereka berdua beruntung. Mike dan Sully memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di ruang surat Monster Inch. Dari waktu ke waktu, mereka tetap bekerja di sana. Hingga akhirnya, keduanya menjadi bagian dari tim Scareer. Kisah yang kemudian diceritakan dalam Monster Inch yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan cerita pun selesai. Nah, sampai sini dulu sob. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!